ya bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ngobrol lagi nih kita hari ini kita akan coba dari masjid asra kemarin kalau gak salah saya sudah tentang curcol keuangan audit masjid asra nah hari ini kita hadirkan langsung auditornya nah auditornya kagak serong, ganteng tenang langsung aja mungkin ya mungkin nanti disini kita akan nanya ini saya kenalkan dulu ini Bang Ali namanya Bang Bang Heidir Ali ya oh sorry dari KAP mana Bang? saya di KAP Arief Jauhari Pak ngantor dimana ngantornya? kantor di pancoran pancoran ya masya Allah tapi bukan di pantung pancorannya ini Bang Ali ini sudah mengaudit kita kita berapa kali Bang Andi? buat masjid asra? berarti 3 tahun 3 tahun ya? iya jadi teman-teman teman-teman semua bahwa masjid asra ini rutin di audit sejak tahun 2001 ya jadi kita emang ada aturan mainnya itu 5 tahun sekali kita ganti kantor akunan publik dulu KAP Trisno ada KAP Rahma sekarang terakhir kita pakai KAP Arief Jauhari Bang nah ini auditor kita masih muda sebenarnya timnya ada berapa orang sih Bang disana? ya di Pak Arief Jauhari itu? untuk tim di Pak Arief Jauhari kurang lebih ada 20 orang Pak 20 orang ya tapi yang cas di masjid asra berapa orang Bang? yang cas di masjid asra 3 3 ya? iya kalau masalah sama siapa? Feria iya Mbak Feria sama Pak Reza Pak Reza ya iya oke Mbak Feria sama Pak Reza dan berapa lama ada Bang untuk audit dari verifikasi kemudian sampai selesai itu 1-2 bulan itu berapa lama ya? biasanya kalau untuk verifikasi dokumen dalam peperiksaan audit itu kita lakukan cukup 2 minggu ya Pak? cukup 2 minggu ya? cukup 2 minggu loh gak lama untuk sampai ke tahap final keluar nanti laporan itu kira-kira sekitar 1 bulan oke Bang mau nanya nih sebenarnya fungsi auditor itu apa sih Bang? jadi ini apakah sama kayak KPK atau BPK-nya negara yang meriksa kesalahan-kesalahan cari kesalahannya atau sebenarnya apa sih audit itu ngapain? apakah dia menjalankan fungsinya sebagai apa? apakah gimana? jadi kelihatannya teman-teman DKN dan mungkin masyarakat kalau lihat audit itu udah horror coba cekkan dikit ya gimana sih? boleh Pak sebenarnya di dalam audit pemeriksaan ini bisa dibilang mirip dengan BPK lah ya karena dia badan pemeriksa keuangan hanya saja biar terkesan lebih friendly tidak menakutkan jadi memang di auditor ini kita bersifatnya sebagai konsultan konsultan oh orangnya lebih kepada konsultan ya oke jadi kita melakukan pemeriksaan atas dokumen yang telah dicatat oleh Masjid Astra ini kita lakukan verifikasi apakah apa sudah sesuai belum dengan aturan main gitu ya jadi jangan sampai yang dicatat seharusnya seribu gitu tapi salah ketik salah ketik gitu kan atau di dokumennya malah seratus ribu baru dicatat sepuluh ribu nolnya kan kurang gitu kan jadi salah nominal atau bisa jadi pengeluaran si ustad larinya ke ATK kali ya Bang ya bisa nah itu dia jadi kadang-kadang nah disini fungsi auditor ada sebaik konsultan dan bahkan kita bisa nanya-nanya ya artinya baiknya itu ini masuk apa biayanya perimaannya masuk apa gitu ya Bang jadi lebih friendly ya jadi lebih friendly ya tidak kesannya mencari mencari kesalahan tidak tapi kalau tidak hasil keuangan yang dihasilkan pencita serah sudah sesuai dengan aturan main gitu ya Bang aturan mainnya apa sih kalau dalam kalau dulu bahasa kita mah PSHK-PSHK itu apa sih Bang kalau mungkin kalau di dalam skala pemerintahan kan kita kenal namanya undang-undang nah kalau ini kan laporan keuangan apalagi sifatnya masjid kita untuk pencatatan laporan keuangan itu kita punya peraturan yang namanya PSHK atau pernyataan standar akutansi keuangan oke nah itu di bawah naungan dari IAI Ikatan Akutan Indonesia oke dalam pencatatan laporan keuangan masjid ini kita menggunakan PSHK-45 Pak PSHK-45 apa anta isinya PSHK-45 itu yang mencatat tentang organisasi nirlaba non-profit nah karena masjid ini ada menghimpun dana jamaah betul nah berupa zakat atau sedekah dari jamaah nah jadi di dalam akutansi masjid ini kita juga melakukan kombinasi namanya PSHK syariah untuk 109 oh ya 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 jadi gabungan ya iya pencatatan akutansi zakat infaksa dakwahnya iya iya jadi pakai 2 PSHK tuh ini yang yang ngerti-ngerti dunia akutansi ngerti dah tapi yang di dunia DKM apaan sih itu nah udah ikutin aja dah gitu tapi yang di dunia akutansi bahwa kita masjid ini masuk ke area nirlaba ya iya artinya emang tidak buat apa sih bedanya nirlaba itu sama dunia usaha bang bedanya kalau dunia usaha itu kan mencari profit ya pak ya jadi SAK yang digunakan tentu beda jadi ada yang namanya SAK umum nah SAK umum itu cukup kompleks pak kompleks ya mulai dari SAK 1 sampai terakhir untuk SAK umum itu di 73 Masya Allah kalau kita mah gampang-gampang lah ya ya kalau karena ini yayasan masjid ini masih ruang lingkupnya kecil lah ya jadi SAK nya etap ya kaititas tanpa akuntabilitas publik dengan SAK 45 itu jadi kagak ribet-ribet lah ya artinya kalau di dunia usaha kan ada laba rugi modal penjualan ya kalau kita ngomongnya kalau salah penerimaan dana ya terus juga ada saldo dana jadi lebih gampang lah artinya lebih ringan bang kalau biasanya apa sih selain biasanya ini awal-awal itu kita ditanya apa sama auditor bang apakah biasanya tuh kemarin akhirnya ditanya masalah SOP terus kemudian ditanya lagi struktur organisasi terus kemudian lagi nanya-nanya akte-akte kalau misalnya ini mesjid di bawah yayasan maka akte yayasannya ya akte yayasan itu apa terus selain itu apa lagi bang nah biasanya tahap awal selain tadi yang disebutkan oleh Pak Rama tahap awal itu kita ada yang namanya proses pengenalan bisnis proses pengenalan bisnis oke jadi kita tadi kenapa kita perlu tahu SOP nya seperti apa bagar dalam melakukan pencatatan nantinya tidak ada salah pos seperti itu Pak oke dan kenapa kita perlu struktur organisasinya agar kita tahu bahwa di dalam struktur organisasi ada orang-orang yang berwenang untuk mengambil keputusan jadi jangan sampai di dalam dokumen transaksi nantinya ada yang mengambil verifikasi tapi di dalam struktur organisasi dia tidak ada itu kan jadinya kesannya penyelewengan betul jadi misalnya tanaman dokumen contoh tanaman dokumen ya abang-abang semua jadi kalau tanaman dokumen itu itu namanya apa jadi misalnya kalau kita kan ada bendah rayasan kalau di misal seru itu ada bendah arah nah jangan sampai ini abang-abang yang bahasanya yang setuju pengeluaran ya bang ya yang setuju pengeluaran kan saya ngajuin ngajuin misal beli apa beli lampu beli apa yang menilai besar nah itu datangan bendah haranya dan namanya wajib tercantum di struktur maupun aturan main SOP ya oke apa lagi bang selanjutnya yang disiapin datuk teringkat struktur udah apa lagi nah selanjutnya kita juga perlu ada yang namanya daftar transaksi sih pak daftar transaksi setahun ya dia tuh semuanya dikumpulin atau abang sampling-sampling aja jadi dengan adanya daftar transaksi yang udah dicatat oleh mesgi oh sorry daftar ya daftar semua berarti ya daftar semuanya oh sorry ini daftar semua nih semua daftar transaksi kita dari bulan Januari sampai Desember ya betul oke nah itu tujuan awal kita untuk memeriksa bahwa angka yang tercatat di dalam laporan keuangan itu dengan daftarnya sesuai oke nah selanjutnya kita perlu memeriksa apakah transaksi yang dicatat itu benar adanya atau jangan-jangan transaksinya aktif oke kita perlu melakukan pengambilan sampel oke untuk memeriksa dokumen yang dari keabsahan suatu transaksi tersebut pak oh jadi ini ya bang-bang semua para teman-teman dari KM jadi ini nanti bang Ali ini saya biasanya bang-bangnya bang Ali jadi bang Ali itu setelah melihat list transaksi kita semua itu dia akan minta beberapa sampel transaksi kita agar memang berkesuai dengan angka terus dengan post-postnya nanti itu berapa persen itu ngambil ya bang sampelnya di standar kantor kita 70-82 persen pak 70-82 persen mantap jadi gitu ya jadi teman-teman diminta A siapin B siapin sampai kuitasi kuantitasnya iya nah nanti itu disiapin tuh apa lagi bang setelah itu ada gak konfirmasi-konfirmasi biasa bang ya betul jadi dalam post-post yang ada dalam laporan keuangan itu biasanya memang ada hal yang menurut kita wajib untuk dilakukan prosedurnya nah di standar kita itu perlu yang namanya mengirimkan surat konfirmasi oh jadi gini atas saldo bank saldo bank ya dan letang-letang oh iya 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 jadi biasanya kalau kita nih masjid punya rekening misalnya rekening bank syariah sekarang bank syariah Indonesia ya iya bank syariah saldo kita misalnya tinggal 31 Desember misalnya 100 juta misal maka nanti bang Ali akan bikinkan formnya kemudian ditetangkan sama bendahara ya sana bendahara masjid kirim dia tuh ke bank yang kita buka ya iya nanti banknya akan ngirim ke kantornya beliau gitu ya bahwa emang saldo nya udah bener gitu ya iya jadi semua ada tuh itu dikasih waktu ya kurang lebih makin cepat dikumpulkan makin cepat seselaporan ya iya 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 terus apalagi bank ada nanya-nanya liga yang lain mungkin nanya jodoh gak gak nanya ya jadi itu ya jadi teman-teman semua tadi bang Ali jelaskan dari transaksi semua di cek di sampel 80% 70% kemudian nanti ada konfirmasi kalau pihutang juga pihutang itu ada hutang ya bisa jadi ya hutang juga perlu pak perlu ya misalnya ada hutang sama bangunan ya misalnya masjid lagi bangun-bangun itu juga dikonfirmasi kalau hutang-pihutang biasanya lebih kepada internal pak jadi kayak misalkan masjid nih ada ngasih pinjeman masjid ya oh masjid ada pinjem uang masjid gitu kan menjadikan masjid punya oh ada yang kasbuan ya kalau ada pinjaman lunak buat marbut misalkan ini service atau apa silahkan anda itu nanti sama bang Ali dia akan dikonfirmasi gitu ya ya terus nanti setelah itu dapatnya apa bang dapatnya dari surat konfirmasi yang kita kirim itu kan nanti dijawab sama si pihak terkait ya pak ya jadi itu membuktikan bahwa saldo yang tercatat di laporan keuang masjid itu sudah sesuai oke jadi memang bukan hanya daftar yang dimiliki oleh masjid tapi kita juga mendapatkan konfirmasi langsung dari yang bersangkutan konfirmasi langsung oke 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 jadi teman-teman semua jadi ketika semua berkumpul nanti audit kalau misalnya udah gak ada apa biasanya ada wawancara sedikit ya iya nanti ada wawancara tentang semua hal yang perlu dibicarakan kedua biasanya itu bang jadi setelah itu dia auditor akan ngasih draft ya oh iya gimana bang jadi setelah kita melakukan pemeriksaan verifikasi dokumen sudah nanti ujungnya kita akan menghasilkan laporan keuangan masjid yang sudah di audit yang sudah diperiksa nah mungkin sifatnya awal itu bersifat draft karena nanti akan di review kembali oleh Pak Rahmat dan tim jadi biasanya nanti kalau kita selesai udah masukin audit udah oke semua bisa nanti bang Ali atau auditor akan ngasih draft laporan keuangan yang nanti ada bukunya bang ya nanti saya tunjukin dah bisa tunjukin nanti bukunya hasil auditor nanti saya tunjukin di trayat terakhir nah nanti teman-teman semua bisa lihat tuh misalnya nanti dikasih bukunya buku audit isinya laporan keuangan dari yang dibikin Pak Rahmat Ali nanti disesuaikan dengan laporan keuangan masjid ya oh iya 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 jadi memang karena laporan keuangan masjid ini punya masjid dalam hal ini punya Pak Rahmat makanya di cek dulu ya di cek dulu sama Pak Rahmat dan tim apakah sudah sesuai gitu kan baik dari susunan pengurusnya informasi tentang masjidnya gitu kan nah ada pun angka-angka itu pastinya sudah kita setujui sebelum diberikan draft dengan adanya jumlah penyesuaian atas misalkan tadi ada pos-pos yang salah catat nih harusnya masuk ke malah masuk ke ATK oh iya siap jadi memang posisinya nanti nah setelah itu nih Bang udah selesai nanti kita akan dikasih buku audit ya iya artinya emang bahwa kita sudah di audit di tahun tersebut ya betul nah Bang itu kalau kita belum pernah belajar itu katanya ada tahapan ada yang wajar tidak wajar wajar dengan catatan itu Tara itu ada grade-nya nggak sih ya sebenarnya maksud dari Pak Rahmat tadi buku audit itu laporan keuangan yang sudah di audit di review sama Pak Rahmat dan sudah di approve nanti di dalam laporan keuangan itu dalam satu kesatuan buku audit itu ada selembar itu yang punya kita itu yang dari kita oke itu yang namanya opini audit oh iya opini audit itu tadi seperti Pak Rahmat sampaikan ada wajar ada wajar dengan pengecualian ada wajar tanpa pengecualian ada juga yang paling jelek sih tidak memberikan pendapat gitu kan atau tidak wajar gitu kan oh iya untuk grade-nya sih sebenarnya dari kita mengacu kepada standar kita di kantor akutan publik kita punya standar juga dari IAPI IAPI Institut Akutan Publik Indonesia oke ke persatuan gitu ya ya ke persatuan kalau tadi untuk pencatatan laporan keuangan ada IAI kalau untuk audit ini ada namanya IAPI oh jadi kita mengacunya ke standar dari IAPI itu kapan kita memberikan opini wajar dengan Pak Kalian wajar kapan memberikan opini wajar jadi memang udah ada ukurannya ya betul bang nanti kan gini nanti ini kita kan kenapa kita hari ini coba kita ngobrol bareng ya kan ada pertanyaan sebenarnya perlu kagak sih masjid di audit kan gitu ya kalau mana mahal kagak gitu kan ya terus kemudian beli-beli bot ya tadi kalau banyak standar serem kagak serem itu udah dijawab memang kali nah masalah lagi adalah itu tadi biasanya kena biaya berapa sih bang apa ngitung itu dari aset apa dari mana biasanya itu sebenarnya masjid perlu di audit atau tidak itu dilihat dari jumlah asetnya masjid ya karena kalau memang masjidnya masih kecil tidak masalah tidak masalah tidak di audit karena memang sebenarnya tujuan atau kenapa sih masjid perlu di audit kita memberikan semacam apa ya kita sama manusia memberikan saling mengingatkan gitu ya Pak ya apalagi kan masjid ini kan dananya jamaah jadi kalau ada di audit rasa kita hidup udah tenang ya jadi untuk masjid yang masih asetnya kecil ya untuk di audit mungkin belum perlu ya Pak ya kira aset itu masjid itu yang produk itu berapa ya misalnya jumlah kas jumlah bangunan atau gimana biasanya sih sekitar 1M ya Pak ya 1M itu yang bangunan 1M itu sisi dana kasnya atau sisi bangunannya sisi bangunannya sisi bangunannya terus perputaran arus kasnya juga kelihatan juga ya 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 tadi teman-teman juga harus ngitung-ngitung kalau misalnya bangunan masjid kita 1M minimal ya itu silahkan deh kedua perputaran arus kas ya transaksinya kira-kira banyak sampai ratusan juta itu penting banget ya jadi kalau bahasanya gini kalau hari-hari kas kita bank kita gede emang kudu di audit ya cuma kalau emang ya ngepas-ngepas aja sih ya ya mungkin gak perlu mungkin minta diperiksa sama orang lain kali ya karena kan memang kenapa suatu lembaga itu perlu di audit ada kepentingan dari penanggung jawab gitu Pak jadi si dalam hal pengurus gitu kan mau tau hasil keuangan masjid ini seperti apa sih gitu Pak ya betul nah kalau memang dari kebijakan dari pengurusnya belum perlu ya gak apa-apa ya benar banget ya itu iya iya sekali lagi agitnya ya teman-teman semua bahwa untuk audit sudah dijelaskan gimana prosesinya dari A sampai Z mungkin closing statement ya buat nih Bang Ali ya saran dan kesan nih selama audit masjid asra gimana apakah selain masjid asra ada masjid gak yang di audit masjid ada Pak masjid tapi mungkin dia lebih kepada pendidikan oh pendidikan bang kalau menanya selain kan lah tadi gue nanya masalah lembaga sosial ya karena ada perusahaan juga gak besar yang lu tangan karir-karir gini banyak banyak kalau mencintas duitnya gak seberapa ya iya teman-teman Bang Ali juga jago sama teman-teman buat audit perusahaan-perusahaan ya kalau udah lu megang berapa perusahaan lo bang saat ini saya megang 8 pak 8 Masya Allah aduh mas pantas badan badan kurus gak kayak gue ya teman-teman semua mungkin itu ya jadi tadi dan yang nanya kita sama Bang Ali tentang proses audit jadi teman-teman jangan khawatir audit ini tidak menyeramkan dan biayanya juga tidak gak mahal dan lihat dari asetnya berapa apa yang diperiksa tadi sudah terus kemudian pentingnya gimana tadi Bang Ali udah jelasin oke mungkin tadi gue belum nanya tuh mas tadi terakhir gue lewat Bang Ali gimana meriksa Masjid Astra ada kesan-pesan kesannya gimana sih kesan untuk meriksa Masjid Astra ini unik ya pak ya unik ya dibelakang gue nyapin golok awas lo ya enggak ya gimana sebenarnya disamping masjid yang pertama kantor kita audit meskipun ada masjid juga tapi kan lebih kepada pendidikan pendidikan nah uniknya lagi dokumen di Masjid Astra ini cukup rapi bahkan saking rapinya kita melihat ini asal print ini sepertinya dugaan awal ya kenapa kita bisa bilang asal print karena pas di print angka sesuai tapi gak ada tanda tangan ini jangan-jangan gak ada verifikasinya ya ternyata verifikasinya udah digital bos kayaknya jadi makin wow gitu ya ditambah lagi ada sistemnya pencatatannya yang benar-benar struktur gitu kan memang kalau dibilang ada kelemahan pasti ada pasti dan itu menjadi manusiawi lah ya manusiawi dan perbaikan buat betul karena memang tujuan kita disini untuk memberi informasi bahwa ada yang lemah di sisi ini tolong diperbuat jadi jangan sampai lengah sedikit yang nantinya kepleset jadi kacau malau ya betul ya jadi gitu Bang Ali tadi Bang Ali cerita dah Alhamdulillah sih kita memang awal-awal sama beliau nih Masya Allah dah apa yang ditanya untung karenanya bingung jadi semua tanya beliau juga kami selama ada yang kerja nangkap Arief Johari ya ini luar biasa lah artinya kita mengambil orang-orang yang profesional ini luar biasa dengan jam terbang yang mumpuni lah dan dan megang perusahaan banyak mungkin kalau nangin mucita serai yang kecil asetnya ya gak ada apa-apanya sama dia megang perusahaan lebih gede cuma mereka konsis gitu mereka konsis terus mereka mau negur kita ini Bang misalnya masalah penyusutan ya masalah ini Bang kemudian kalau bisa ini kayak gini kita konsultasi itu masalah yang lain-lain terus diskusi katanya artinya auditor ini bisa diskusi loh gak harus maunya A gak kita bisa sharing dan emang jujur tadi yang dibilang Bang Ali oke mesti terserah bukan mesti terbaik lah ya masih banyak PR-PR perbaikan tentunya nah alhamdulillah juga udah ada sistem udah dibangun juga dibat sejak tahun 2009 nih Bang jadi tentu banyak sekali perubahan dan juga fitur-fiturnya tapi insya Allah sistem yang dibangun itu sesuai dengan itu ya kebutuhan lembaga nir laba ya insya Allah ya jadi aduh Bang mau kasih juga nih mau kasih tau teman-teman ini ada sistem ini gratis loh nah kalau mau daftar mau dapet gimana caranya kunjungi amalia.id silahkan daftar nanti sistemnya ada di sana nah dan cara makanya gimana udah ada youtubenya tenang aja pokoknya gampang mantap mantap gratis gratis dan sifatnya privasi masing-masing masjid gue kagak bisa ngeliat kagak bisa ngintip kagak bisa itu urusan dia yang programmer gratis insya Allah dan mudah-mudahan sekali lagi saya sama Bang Ali ini terima kasih banyak khususnya bosnya dia nih Pak Arief ya Pak Arief Johari dan juga Mas Reja dan juga Pak Arief Dhani juga Pak Arief Dhani Pak Arief Dhani betul dan juga sama Mbak Feria ya dan sekali lagi kami Dima Cita Asra mengucap terima kasih sama Bang Ali eh kita udah final ya 2021 kita langsung eh audit 2020 kita selesai ya insya Allah akan diterbitkan dengan segera dan sekali lagi kami eh dengan segala kekurangan tentunya dan juga keterbatasan bagi manusia dan merupakan masjid terima kasih kepada seluruh sekolter ya pada seluruh jamaah yang sudah senang datang ke masjid yang sudah sudah coba meramaikan kegiatan keajian online maupun offline sekarang masuk online kita ya Alhamdulillah sebagai bentuk pertanyaan kami terhadap perusahaan yang memberikan dana maupun kepada donatur dan juga kepada jamaah ikhtiar mencintasar adalah diaudit mudah-mudahan bisa meringankan bahasa kita bahasa sonanya hisapnya lah amin ya insya Allah itu aja Bang Ali thank you selamat datang kalau kita selamat kayak begini aja makasih banyak Pak Rahmat semangat ya makasih banyak Bang Ali terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sudah ya